Media Suara Semesta edisi hari ini Selasa 21 Juni 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang Mutasi 7K Forrest dan Wakil Direktur di Porda Sumut berikut daftarnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo berotasi dan memutasikan sejumlah perwira menengah Porri di jajaran Porda Sumut Ada 7 Kepala Kepolisian Resort yang dimutasikan yakni Kapolres Toba, Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Nias, Kapolres Kasahan, dan Kapolres Tapanuli Selatan Kapolres Tapanuli Utara, dan Kapolres Simalungun Perombakan itu berdasarkan telegram Kapolres Nomor ST-1216-6remawi-cap.garing202 tanggal 20 Juni 2022 AKBP Taufik Hidayat Tayyip diangkat menjadi Kapolres Toba menggantikan AKBP Akala Pikta Jaya AKBP Taufik Hidayat Tayyip sebelumnya merupakan Pamen Baintelkam Porri Sementara Kapolres sebelumnya AKBP Akala Pikta Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Wasidik Disreskrimum Porda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Ahmad Yusuf Apandi diangkat menjadi Kapolres Tanjung Balai menggantikan AKBP Triadi Sebelumnya AKBP Ahmad Yusuf merupakan kanet 1 Subdit 2 Dit Titikor Bareskrim Porri Sementara itu Kapolres sebelumnya AKBP Triadi dimutasikan menjadi Kabak Impolok Rolok Porda Sumut AKBP Lupti diangkat menjadi Kapolres Nias sebelumnya dia merupakan Kabak Diklat Pusdik Lantas Lemdiklat Porri Dia menggantikan AKBP Wawan Iriawan yang diberi jabatan baru sebagai Wadirin Telkam Por Daryaw AKBP Roman Semaradana Elhad diangkat dalam jabatan baru menjadi Kapolres Asahan Sebelumnya dia merupakan Kapolres Tapanuli Selatan Dia menggantikan AKBP Putu Yuda Prawira yang dimutasi menjadi Wadir Krimsus Por Daryaw Ser AKBP Imam Jamroni diangkat menjadi Kapolres Tapanuli Selatan Dia menggantikan AKBP Roman Semaradana Elhad Sebelumnya AKBP Imam Jamroni merupakan Danyontartek A3 Mantarisis Dip Bintariat Akpor Remdiklat Porri AKBP Ronald Preddy Kristiana Sipayung menjabat sebagai Kapolres Himalungun Sebelumnya dia menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara AKBP Johnson Sianturi diangkat menjadi Kapolres Tapanuli Utara Menggantikan AKBP Roland Preddy Kristiana Sipayung Yang menjabat sebagai Kapolres Himalungun Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi Membenarkan adanya mutasi dan rotasi di jajaran Polda Sumut Demikian informasi ini disampaikan terdapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya Kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya